Terima kasih untuk Broensis yang masih setia nemenin gue di acara program Jataka. Tim Puma, Satuan Reserse Kriminal dari Pores Sumbawa Barat berhasil meringkus dua orang pelaku penculian dengan pemberatan atau jamret terhadap warga negara asing. Polisi pun terlibat aksi kejar-kejaran bro. Dan polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua pelaku pencambretan tersebut karena melakukan perlawanan dan kabur pada saat akan ditangkap. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan tiga buah handphone yang juga hasil dari curian. Ini dia Liputannya. Selamat siang, rekan-rekan. Pada siang hari ini menanggapi adanya laporan di daerah hukum posis. Mendapat laporan adanya tindak pencurian dengan pemberatan terhadap salah seorang warga negara asing, Tim Puma Satres Primpores Sumbawa Barat langsung melakukan penyelidikan. Pencurian terjadi di pantai Peser Desa Sengkokang, Kecamatan Sengkokang, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah mendapatkan identitas kedua pelaku, Tim Puma bersama anggota Polsek Sengkokang langsung bergerak. Tidak butuh waktu lama. Di tempat persembunyiannya di desa Aik Kangkung, Kecamatan Sengkokang, Kabupaten Sumbawa Barat, tersangka nengah dan luki dibekuk polisi. Untuk Tidak parties Tidak arbe Pemikiran Jangan lupa Tidak Awalnya kedua pelaku kooperatif dan bersedia menunjukkan barang bukti, namun tiba-tiba kedua pelaku justru malah kabur. Biam! Allah wakilai! Biam! 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 Alpun suara! Biasanya apa? Hei! Kamu yang nyuri itu ya? Hah? Mana barangnya? Pakai apa? Pakai juri kampung? Pakai juri kampung, masuk! 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 Setelah ditangkap, Kedua pelaku kemudian menunjukkan barang bukti tiga buah handphone milik korban bernama Ian Kret asal Amerika Serikat. Aku masukkan di sana, di mana kamu taruh itu? Di mana? Di mana? Di mana? Ada dalam ke? Ini? Ya Pak. Ini apa ya? Benar? Ya benar? Ya Pak. Modus operandi para terduga pelaku ini yaitu dengan cara memecahkan kaca mobil milik korban yang kebetulan adalah warga negara asing asal Amerika Serikat yang sedang melakukan surfing di daerah wisata Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi korban ini barang-barangnya diambil dengan cara dipecahkan kaca mobil milik korban oleh kedua terduga pelaku. Jadi kami mendapatkan informasi dari masyarakat, kami segera mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan dan benar akhirnya kami menemukan para pelaku tersebut di tempat persembunyiannya. Jadi sempat kami kejar-kejaran dan kami juga sempat memberikan tembakan peringatan agar korban tidak melarikan diri. Kedua pelaku beserta barang bukti kemudian digelandang ke Mapores Sumbawa Barat sudah dilakukan proses hukum lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!